Intro Setelah dilakukan uji coba rekayasa jalan satu arah Dinas Perhubungan kembali mempunyai tugas baru Untuk menata parkir di kawasan Kayu Tangan Heritage Namun untuk penataan parkir Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi ulang Untuk penataan parkir di kawasan Kayu Tangan Heritage Saat ini kawasan koridor Kayu Tangan Masih dijadikan lahan parkir kendaraan Baik pengunjung Kayu Tangan Heritage Maupun pemilik pertukuan Untuk itu setelah dilakukan uji coba rekayasa jalan satu arah Dinas Perhubungan Kota Malang Akan melakukan penataan parkir Namun di sub sendiri saat ini Masih melakukan evaluasi untuk penataan parkir Di kawasan Kayu Tangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Mengatakan bahwa untuk penataan parkir Pihaknya masih melakukan evaluasi ulang Terkait dipindah kemana parkirnya Saat ini Dinas Perhubungan Kota Malang Akan menyediakan parkir bertingkat Di halaman parkir Stadion Gajayana Malang Kadisu berharap dengan adanya Penyediaan lahan parkir di Gajayana Pengunjung dapat menggunakan lahan parkir tersebut Untuk memarkir kendaraannya Sedangkan untuk akses ke kawasan Kayu Tangan Heritage Pengunjung bisa berjalan kaki Atau menggunakan transportasi umum Sementara selain penyediaan lahan parkir di Gajayana Di sub sendiri juga menyediakan lahan parkir Di bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Tarekot Kota Malang Berharap ada batas waktu ya Batas waktunya apa? Nunggu kajian kami Yang menelanjuti dengan pahami Yang sudah diketahui secara luas Kami di awal tidak jadi beli kayu tangan 50 Harus lakukan evaluasi ulang Yang berdasarkan petunjuk korban KKPK Nanti inilah yang namanya kita evaluasi Pienangdi Lokasinya Saya berharap ini yang kita siapkan tahun ini Parkir di Parkir bertingkat Yang ada di Gajayana Saya harap mereka menggunakan disana Jalan kaki naik angkot Kesini XDL lah juga Selain untuk majitol Untuk parkir juga Juga pakai yang ada di Belakang Tarekot Kalau malam hari Kan Yang paling ramai kan di malam hari Ya sementara gitu Kita pakai menggunakan Fasilah pemerintah Karena disana Nggak ada Nggak ada tempat Ya memang Sekali lagi Saya minta tolong melalui panjirinan semuanya Tempat parkir itu Tidak harus di tempat Yang ditujun Ya Simona Alvedo Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!